Selesai duka pasca tsunami dan banjir, kini akibat hujan lebat tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Cilowong di kota Serang, Banten juga mengalami longsor. Ya, dua wanita yang sedang beraktivitas di lokasi, tewas tertimbun material longsor. Perbukitan tempat pembuangan akhir sampah Cilowong, kota Serang, Banten longsor dan menimbul alat berat eskavator selasa kemarin. Saat longsor terjadi, ada dua orang perempuan yang biasa mengais rejeki di TPAS Cilowong ini yang dilaporkan tertimbun. Kontur tanah di perbukitan TPAS labil akibat hujan derasi yang melanda kota Serang beberapa hari terakhir. Akibatnya tebing setinggi 20 meter longsor dan menimbul kedua wanita yang ada di bawahnya. Adi Mazda melaporkan untuk mencegah bertambahnya korban, polisi menutup lokasi dengan memasang polis line. Polisi menginformasikan kepada warga yang rumahnya di bawah perbukitan sampah ini agar mewaspadai longsor susulan.